Terima kasih telah menonton Ada isinya atau enggak Yang penting jawab dulu gitu ya Yang penting seru ya kan Terima kasih Power People yang udah kasih pertanyaan Saya tutup ya yang Whatsapp di 08967892 tadi ya Saya udah close dan sekarang saya mau bacain Whatsappnya ke Mbak Vivit Ini ada beberapa pertanyaan nih Mbak Vivit Yang pertama, ini ada Ricky di Semarang Mbak Vivit, seberapa besar pengaruhnya networking terhadap kesuksesan seseorang? Terima kasih Ricky Ya, halo Ricky Bagaimana Mbak? Seberapa pengaruhnya sih networking itu buat seseorang bisa sukses atau enggak? Oke, ini balik ke belief juga ya Percaya bahwa tadi kalau aku sih berpikir bahwa Kita menjadi A, kita menjadi begini, kita menjadi entah itu sukses Atau entah kita belum sukses Atau apapun lah itu Itu kita tidak bisa bekerja sendiri gitu Jadi semua berperan gitu ya Ya keluarga, ya teman, ya sahabat, ya koneksi dan segala macem Jadi kalau prinsipku pribadi sih ya Besar sih gitu Karena begini loh Kita ketemunya pas gini Kita, oh ini kenal sama ini ya Eh coba deh gini 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 Jadi recommendation ya Kayak kita direkomendasikan sesuatu Atau kita diperkenalkan sesuatu Itu kalau nggak kita keluar dari Rumah kita Kita nggak menjemput atau Masuk ke dalam lingkungan yang mungkin variatif Ya nggak gitu lagi Kita nggak pernah tahu bahwa ada dunia di luar sana loh Jadi menurut aku tuh Gini Aku udah nyaman banget nih disini nih Udah gini ya comfort zone misalnya Udah lah udah pewe banget nih udah enak udah ngapain Eh ternyata ketika Ketika kita mencoba hal yang lain Kita merasa bahwa Wow Kenapa nggak dari kemarin kemarin ya Aku ke Ke apa Ke area itu Atau ke wilah itu Atau ke lingkungan itu ya Ya Apakah menyesal Menurut aku semua perjalanan hidup itu ada Maknanya Dan pasti ada memberikan Pelajaran lah gitu Ya Buat aku Move on Langkah ke depan Kita syukuri Dan kita memang harus Keluar Meraih Dan mempelajari sesuatu yang baru lagi Karena Menurut aku Dunia ini terus Berjalan ke depan gitu Kalau kita Manis dan Maaf-maaf misalnya Yaudah lah nunggu aja gitu Kayaknya nggak bisa ya udah Ketinggalan Nunggu rezeki Atau nunggu orang Ngawe-ngawe apa tuh Ngawe-ngwe Manggil-manggil gitu Ya nggak lah kita harus yang Kita harus jemput Kita harus jemput Oke Mantal Pertanyaan kedua Ada Melissa di Jakarta Mbak Vivit kalau dengar cerita tadi Mbak Vivit pede Saya orangnya introvert Apa saya bisa networking Oke Bicara introvert Extrovert segala macam Itu kan sebenarnya Kecenderungan ya Jadi kecenderungan pemalu Kecenderungan tidak pemalu Ya tadi kecenderungan Jadi sebenarnya Semua orang mempunyai Kecenderungan introvert Atau kecenderungan extrovert Tinggal sekarang Seberapa degree nya Seberapa Presentasi nya Seberapa besarnya Dan Kita Bisa kok Bukan bermain ya Kita bisa Mencoba Our role play gitu Kalau peran kita Disitu Bagaimana gitu Kalau misalnya introvert Dalam Hal tertentu yang memang Hubungan interpersonal Dengan si A atau si B Oke karena Memang aku mungkin Kalau nggak dipanggil dulu Atau nggak dicolek dulu Nggak akan bicara gitu Tapi ketika kita Dalam situasi Yang kita di Seminar Kita di talk show Kita di acara rame Segala macam Kita merasa Butuh gitu Sekarang pertanyaannya Kira-kira kita butuh Apa enggak ya Untuk Quote-unquote ya Tanda kutipnya Itu di Dikenal Bukan berarti harus terkenal Tapi di Recognize Apa itu di Oh ada Vivid disitu ya Oh ada Dika disitu ya Gitu Kan lebih 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 Bernilai Sekedar Apa namanya Dibandingkan dengan gini Oh kayaknya aku pernah tuh lihat Orang yang pakai baju kuning itu Gitu 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 Jadi kalau Oh Makanya ketika acara-acara Gitu kan Kita pakai Nyam tag Terus siapin kartu nama Gitu kan Oh namanya si ini 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 Senang Karena pada intinya Kita tuh senang dipanggil Personal Gitu Selamat pagi Budi Selamat pagi Sinta Misalnya gitu kan Itu Merasa terhargai Gitu Jadi itu kebutuhan sih Kalau aku rasa itu Teorinya Mas Lo itu ada disitu Mantap Oke Berarti Melisa tadi udah menjawab ya Bukan soal introvert atau extrovert Tapi Kadang-kadang kalau kamu memang mau Dan kamu memang butuh Ya Memang harus dilatih Latihan tadi Dan kita individu tuh punya kecenderungan itu kok Iya Jadi introvert atau extrovert tuh bukan kayak ketok palu Udah saya gak bisa apa Kayak labeling gitu kan Lu di label Emang dia orangnya Enggak lah gitu Terus kita semua punya kecenderungan itu kok gitu Oke Kalau gitu Saya sudah tutup sesi Pertanyaan dan Q&A nya Jadi abis ini Kita mau Akhiri Oh Oh Dengan beberapa pernyataan penting dari seorang dosen Aduh Jangan lupa Jangan Papernya Jangan 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 Nanti Power People udah keburu-pergi Oh gitu ya Oke So Power People please stay Jangan kemana-mana Ya karena abis ini kita akan balik lagi Dan kita akan rangkum tentang networking ini Bersama Mbak Vivit Argarini Tetap di PowerTalk InspiraWid Yang on Talk Jangan lupa tuh